Halo para sahabat channel UNEPTO Sebelum kita memulai pembahasan pada video ini Wajib disclaimer dulu nih Bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuaktif dan beresiko tinggi Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli Melainkan bersifat informatif dan edukatif Jadi please do your own research Nah selain itu, jangan lupa di subscribe Klik tombol loncengnya Dan bergabung dengan grup telegram at Kriptosias Untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya Nah tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya Check it out Ya teman-teman, selamat datang di channel UNEPTO Nah sesuai judulnya ya, gue ada bilang bahwa ya teman-teman harus saving dulu Jangan melakukan investasi dulu untuk saat ini Nah kenapa? Sebenarnya ini not financial advice Tapi gue akan menceritakan dan juga bayi data yang ada ya untuk saat ini Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran Jadi disini teman-teman udah bisa lihat ya Ada satu postingan dari ibtimes.com Atau IBT Disini ada China Property Bubble Burst called Be Far Worse Than Japan Jadi ini artinya adalah China Property-nya ini akan bubble gitu loh Dan bisa lebih besar daripada kasus di Jepang Nah ini kenapa gue langsung masuk seperti ini Jadi gini teman-teman Dalam waktu dekat ini Ya dalam waktu dekat ini Kemungkinan besar Kemungkinan besar akan terjadi yang namanya Krisis ekonomi Yang sama terjadi di tahun 2008 Nah bedanya apa? Bedanya mungkin Nggak akan sebesar di yang zaman dulu Karena zaman dulu itu dari segi teknologi Dari segi kecepatan Apa ya sebutannya ya? Kecepatan Kembalinya gitu ya Dan juga Negara terbesar pertama Yang terjadi itu di tahun 2008 Sedangkan ini terjadi di China Yaitu negara terbesar kedua Nah gue harap teman-teman paham lah ya maksud gue ya Nah disini teman-teman bisa lihat Yang dibahas adalah China Property Jadi ini mirip banget sama Kasus yang terjadi di 2008 lalu Dimana saat ini China Property-nya ini Sudah ada terjadi penurunan penjualan property Hingga lebih dari 30% Ini gede banget teman-teman ya Jadi penurunan itu sampai 30% Dan ini tuh bisa terjadi sama kayak krisis di 2008 Jadi konsepnya gini Ketika loam atau peminjaman ya Yaitu nggak liquid Jadi banyak orang tuh minjem duit di bank Untuk beli property Dan ternyata mereka ini Penghasilannya atau pendapatannya itu Nggak cukup untuk membayar bulanannya Ya atau iurannya Nah jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka itu terjadi penunggakan Atau penundaan dalam pelunasan Nah Kalau seperti ini Apa yang terjadi? Bank-bank Kan Bank itu kalau punya duit Dari hasil orang deposit Jadi teman-teman kalau ke bank deposito Itu duit kita itu dipakai oleh bank Untuk dipinjamkan Nah dipinjamkan itu macam-macam Ada mortgage Ada property Ada usaha Ada bisnis Dan lain-lain disitu ada Dan kita akan Dan yang meminjam akan membayarkan bunganya Dan kita akan mendapatkan bunga dari hasil orang yang meminjam tersebut Ya jadi gambarannya kayak gitu Nah ketika bank ini Tidak mendapatkan haknya Atau mendapatkan duit Dari hasil orang yang meminjam Dan otomatis orang yang melakukan deposito kan juga akan Tersendat gitu loh Akan gak mendapatkan duitnya kembali Ataupun bunganya Nah inilah terjadi krisis ekonomi Nah disini banyak kasus Dimana orang-orang tuh Bayar propertinya nunggak Otomatis yang terjadi Bank akan menyita property tersebut Oke Kurang lebih gambarnya seperti itu Nah Bank ini kan butuh duit Betul ya Bank itu butuh duit Untuk mengembalikan uang pinjamannya Yang terjadi apa? Ketika bank menyita property Maka property tersebut harus segera dijual Nah Property ini akan dijual dalam harga murah Ya makanya property ini nantinya akan penurunan gila-gilaan Akan diskon besar-besaran Bank akan menjual murah Supaya liquid Supaya dapat duit Untuk mengembalikan hasil pinjaman deposito tadi Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu Nah lalu dampaknya apa? Dampaknya akan mempengaruhi yang lain-lainnya Sektor-sektor lainnya Contohnya apa? Saham Ya Stok akan ikut turun Ekonomi akan sulit Barang-barang akan sulit Ya begitu juga dengan Kripto Makanya pelahan-lahan semua akan kena Kripto pun juga akan terjadi penurunan besar-besaran Dalam beberapa bulan ke depan Ya Sampai China ini property benar-benar meletus Jadi kenapa namanya bubble? Bubble itu ibarat Teman-teman kalau tiap gulembung Dari kecil kan? Pasti munculnya dari kecil Nggak mungkin tiba-tiba besar Kecil lama-lama besar Nah kalau teman-teman tiup terus Gelembung ini kan udah nggak akan tahan Dan akhirnya pecah Nah itulah kenapa ketika Dibilang bubble burst Kayak gitu Oke Jadi sampai sini harusnya teman-teman Dapat gambaran dulu dari China Dan saat ini ekonomi terbesar kedua adalah China Nah Ini udah mulai terasa di Indonesia Nah ini ada beritanya dari CNB Indonesia 4 Oktober ya Bubble apartment pecah Ramai orang kayak DKI cari uang cash Nah ini mulai kerasa nih Kenapa banyak orang-orang yang punya apartemen Maupun property lainnya Mereka menjual dengan harga yang murah Mereka menjual rugi Kenapa? Karena mereka butuh cash Mereka udah tau nih ini bahaya nih Gue udah nggak bisa mempertahankan ini Gue nggak bisa bayar Udah nggak kuat Akhirnya keputusannya menjual murah Yang penting gue dapet cash Maka disinilah terjadi Property mulai diskon besar-besaran Jadi buat temen-temen yang pengen beli rumah Beli rumah di harga murah Inilah waktunya ketika market lagi crash Jadi ketika market sudah crash Temen-temen waktu terbaik untuk membeli property Di harga diskon besar-besaran Dan ini jarang terjadi Butuh waktu Contoh kayak kemarin kan 2008 Sampai 2022 Oke Tapi ini juga bisa terjadi di 2023 ya Jadi kita nggak tau kapan ini akan pecah Tapi yang jelas bubble ini udah gede Tinggal waktunya aja Sampai dia bener-bener pecah gitu loh Jadi kita coba lihat 5 bulan Selama 5 bulan ke depan ini Jadi bisa diantara beberapa bulan 5 bulan ini ya Jadi prediksi seperti itu Nah Ini yang terjadi di Amerika Ya di tahun 2008 Jadi krisis Amerika 2008 Karena business property Nah ini tentu saja akan Mempengaruhi negara-negara lainnya Ya ini akan mempengaruhi Jadi China pun juga Terjadi hal seperti ini Nantinya kemungkinan besar Jadi temen-temen waspada aja Nah mungkin kalau dari penjelasan gue Temen-temen kurang begitu paham Kurang begitu ngerti Proses terjadi bubble ini Atau pecahnya property ini seperti apa Temen-temen silahkan nonton film Namanya The Big Short Ya di tahun 2015 Film ini durasinya 2 jam 10 menit Kebetulan gue udah nonton dari dulu Jadi gue udah tau alur ceritanya Jadi ini menggabarkan cerita asli Ya di tahun 2008 Jadi 2008 yang bubble ini di Amerika Dibuat filmnya di tahun 2015 Nah temen-temen nonton aja filmnya Mungkin agak sedikit bingung Atau bosan kan Tapi temen-temen kalau pengen tau sejarah Dan pengen tau dampak bubble itu seperti apa Temen-temen silahkan nonton Film The Big Short Oke Ya jadi kurang lebih temen-temen harusnya udah dapet gambaran Jadi ini property akan diskon besar-besaran Stock atau saham akan diskon besar-besaran Crypto juga akan diskon besar-besaran Jadi menurut gue Kalau temen-temen pengen investment Ini belum waktu yang tepat Untuk melakukan investasi Tapi baik lagi ya Uang temen-temen Keuntungan temen-temen Kerugian temen-temen sendiri yang tanggung semuanya Disini gue hanya menceritakan aja Berdasarkan data Silahkan temen-temen atur sendiri resikonya Temen-temen atur sendiri keuangannya Oke Nah lalu Apa yang sedang gue pribadi lakukan Ya Menanggapi proses bubble ini di Cina Jadi yang gue lakukan adalah Gue bekerja Keras Bekerja keras Bekerja halal Di real life Gue bekerja mencari Uang sebanyak-banyaknya Gue kumpulkan Gue tabung dulu Gue tabung di rekening gue Tabungnya itu gue tabung biasa Bukan deposito Kenapa? Karena deposito itu Rata-rata itu dikunci Temen-temen gak bisa narik kapan aja Kalau temen-temen tarik Temen-temen kena denda Misalnya temen-temen harus kunci selama 3 bulan Nah itu gue gak mau Ya makanya kenapa? Gue taruh dulu Supaya gue bisa Pakai kapan aja Ketika gue butuh Kan kita gak tau nih Bisa aja bulan depan Meletus Dan gue butuh Nah gue udah bisa pake Itu alasan gue kenapa gak deposito Oke Kecuali ada investment Di bank lain yang mudah Gue tarik Flexible Ya itu boleh Masuk Oke Jadi kerja keras Kumpulkan fiat sebanyak mungkin Ya Jadi buat temen-temen Yang saat ini lagi Kondisi savings ya Jadi gue sendiri juga lagi kondisi savings Maksudnya apa? Jadi yang gue lakukan saat ini Adalah Bekerja sekeras mungkin Mencari duit sebanyak mungkin Dari hasil bekerja Dimana nanti duit ini Saat ini memang gue lagi tabung Dan gue tahan Untuk tidak invest dulu Sampai bener-bener crashnya terjadi Oke Lalu Apa yang gue lakukan Dalam kondisi menabung ini Ya Jadi gue gak nabung Dalam deposito Melainkan gue nabung Di Tabungan biasa Kenapa? Supaya gue bisa pake kapanpun Dan juga Gue nabung beberapa Di stablecoin Yaitu Binance USD Serta USTT Nah Kenapa stablecoin Dan Binance USD Karena ini sifatnya fleksibel Jadi ketika gue butuh Gue bisa tarik kapanpun Jadi gue udah mulai Akumulasi BUSD itu Ketika di angka 14.600an lah ya Nah disini gue ada staking Di Binance Sebesar bunganya itu APR 8% Nah ini gue bukan Promosi in exchange ya Tapi Sejauh ini yang gue temukan Exchange dengan yang aman Dan juga bunganya cukup besar Ya disini gitu Di Binance 8% Untuk BUSD Tapi ini tiering ya Jadi ada jumlah tertentu Temen-temen bunganya akan turun Lalu juga Kalau USTT temen-temen Bisa di Bybit Ini bunganya 12% APY Tier rate Ini sifatnya Fleksibel juga Tapi kalau Bybit Walaupun bunganya besar Kan temen-temen Mungkin ada yang takut Atau kurang percaya Dengan Bybit Ya temen-temen Bisa pake Binance aja Dia ada USTT juga 8% Kayak gitu Nah Next ya Jadi setelah kita Ngumpulin duitnya Dan kita nanti akan Masuk di waktu yang tepat Di momentumnya Ketika market lagi Anjolk-anjolknya Hancur-hancurnya Semua orang panik Dan lain-lain Maka Gue akan masuk Ke Aset kripto Yang paling cepat Recovery Dan juga Punya potensi Kenaikan yang Baik gitu loh Nah Apa itu Jadi memang saat ini Gue udah tanya Beberapa Influencer kripto juga Yang gue kenal Yang sudah dekat Yang mereka ahli Dalam investment Dan juga mereka Juga bener-bener Belajar tentang kripto Habis itu Gue juga liat Beberapa berita Dan lain-lain Akhirnya gue mengambil Kesimpulan Ada 3 3 pilihan coin Yang paling cepat Recovery Yaitu Adalah pertama Tentu saja Bitcoin Kedua adalah Ethereum Ketiga adalah BNB Nah kenapa Ketiga coin ini Karena ketiga Poin Tiga coin itu Punya fundamental Yang paling kuat Dan paling banyak Orang akan lari Kesana Ketika market crash Terjadi Terutama Bitcoin Nah ketika Nanti mereka Sudah Di atasnya Sudah Lumen tinggi Sudah di Berada posisi Yang cukup tinggi Bahkan mungkin BTC bisa Menyentuh ATH nya lagi Maka Orang-orang Akan take profit Dan cari Ke altcoin Jadi altcoin itu Akan menyusul Setelah Si bitcoin Sudah mencapai Batasannya Jadi kurang lebih Seperti itu Teman-teman Gambarannya ya Saving Lalu ketika Bitcoin Crash Makin turun lagi Masuk di Angka Di waktu yang tepat Habis itu Take profit Di angka yang tepat Juga Baru teman-teman Ke altcoin Jadi kurang lebih Gambarannya Seperti itu Nah kalau untuk Stock Untuk saham Teman-teman Bisa coba Ke saham-saham Yang Sifatnya Teknologi Tapi global Gue akan Masih Sebut beberapa Yang global Kenapa Karena kalau gue Sebut yang Indo Nanti dianggapnya Ngepompom Jadi kalau global Kan gak mungkin Ngepompom lah ya Jadi teman-teman Bisa ke Microsoft Ke Tesla Bisa ke Apple Dan lain-lain Ke Google Jadi kurang lebih itu Jadi tunggu crash dulu Karena saham juga akan crash Nantinya akan hancur Crypto juga Jadi teman-teman Bisa masuk ke sana Kalau teman-teman Pengen yang aman Bisa ke sektor property Bisa juga ke emas Dan juga silver Nah Di sini ada Twitter Dari orang yang terkenal Yaitu Daryl Kiyosaki Ya teman-teman Pasti harusnya udah paham Yang bikin buku Rich Dead Poor Dead Di sini dia udah Ngasih statement Bahkan udah lama ya Contoh di sini Ada dari September 13 Dia udah ngasih statement Bahwa Time for poor To get rich Ini waktu yang tepat Untuk yang miskin Menjadi kaya Melalui stok saham Bonds Mutual fund ETF Real estate Dan lain-lain Itu akan crashing Semua akan hancur Ya Dan predict dia itu Di middle class Semua akan keluar Nah Teman-teman Di sini Dia menyarankan itu Ke silver Ke gold Dan juga bitcoin Jadi kurang lebih Seperti itu Nah silver Sudah bertahan Di 20 dolar Untuk 3-5 tahun Dia akan Klaim ke Atau naik ya Ke 100 Bahkan 500 dolar Itu untuk silver Menurut dia Oke Semua orang bisa Beli silver Bahkan Orang miskin Jadi Dia menyarankan Untuk akumulasi Beli perak Lalu di sini juga ada Statement dia Di September 16 Savers Are losers Jadi orang yang Menyimpan duitnya Tanpa membuat invest Di waktu yang tepat Yang dimaksudnya Di waktu yang tepat Itu akan kalah 25 tahun lalu Di rich debt Poor debt Dia sudah Nge-state bahwa Savings itu Losers Atau pasti kalah Nah Hari ini Di tanggal 16 itu US Sudah punya debt Sebesar 100 S of trillions Real inflation Jadi 16% Bukan 7% Fed menaikkan Interest rate Atau suku bunga Yang akan menghancurkan Ekonomi US Ya savers Akan menjadi seorang Losers Atau kalah Nah invest di Real money Atau di duit asli Yaitu Emas Silver Dan juga Bitcoin Bahkan disini Dia ada kasih statement Tanggal 18 Yaitu US Meminjam terlalu banyak Duit US Tetap menjaga Rate nya itu Rendah Low interest rate Ya Jadi bunga yang dapetkan Kecil Borownya lebih banyak Ya Bonnya juga Nah ini Teman-teman bisa lihat Menyebabkan inflasi Ya Dan juga Debt Become to expense Jadi maksudnya Kayak tadi gue bilang Mereka mau bayar utang Itu udah susah Gitu loh Ya Jadi semakin mahal Gitu Nah US dollar akan mati Jadi Dia suruh beli Gold Silver Atau bitcoin Ya jadi kurang lebih Tetap di tiga itu ya Kalau untuk Real Kiyosaki Lalu disini Lalu disini juga ada Statement lagi Di tanggal 2 Oktober Teman-teman bisa bacanya Disini ada Apakah US dollar Akan mengikuti Inggris Ponsterling Jawabannya Tentu saja Dia bilangnya sih Saya percaya itu akan terjadi Saya percaya dollar S Akan jatuh Pada Januari 2023 Setelah Fed Pivots Untuk mendapatkan untung Dari crash US Saya membeli lebih banyak Buffalo Perak Jadi lebih banyak Beli Perak Perak Abis itu Dia juga ada bilang Di atasnya Ya di tanggal 2 Oktober yang sama Teman-teman bisa baca Disini dia bilang Buying opportunity Atau peluang untuk membeli Jadi jika Fed terus menaikkan Suku bunga US Akan semakin kuat Menyebabkan harga Emas Perak Dan bitcoin Turun Nah beli lebih banyak Ketika ketiga ini Makin turun Nah ketika Fed Pivots Dan menaikkan suku bunga Seperti yang baru Dilakukan oleh Inggris Akan Kita ini Sebagai yang beli Emas Perak Dan bitcoin Akan tersenyum Sementara Yang lain Yang savings Itu akan menangis Nah maksudnya Kayak gitu Jadi dia bener-bener Dari Real Kiyosakinya pun Menyarankan Ketiga Aset ini ya Emas Silver Atau perak Dan juga bitcoin Oke Jadi Kurang lebih Seperti ini Ya Statement dari Daryl Kiyosaki Apakah benar atau tidak Kalau menurut gue Memang ada beberapa Bagian yang benar Karena Sekali lagi Cina Udah Propertinya udah bubble Terus ini pernah terjadi Juga di Amerika Jadi hal sejarah Sepertinya bisa terulang kembali Setidaknya kita sudah tahu Ya Apakah itu akan terjadi Terjadi Tapi mungkin kita juga Nggak tahu akan Seberapa besar dampaknya Yang jelas ini akan Mempengaruhi ekonomi dunia Oke Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Sekali lagi Ini hanya Informasi dan edukasi NFA Not Financial Advice Teman-teman Untung juga Gue bersyukur Gue nggak dapat apa-apa Tapi gue bersyukur Bisa bermanfaat Teman-teman rugi pun juga Pasti ada yang menyalahkan gue Jadi Sekali lagi Semua keputusan Di tangan teman-teman Not Financial Advice Kita ketemu lagi Di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye bye